Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah para anak-anak? Kita berjumpa kembali dengan saya, Pak SK Hari ini kita akan belajar tema 2, sub tema 2, pembelajaran ke 1 Untuk itu siapkan buku dan alat tulis kalian Namun sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Semoga pembelajaran kali ini berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari Ayo kita mulai! Kita dapat menemukan energi di sekitar kita Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah Tulislah barang-barangmu yang membutuhkan energi listrik Seberapa sering kamu menggunakannya? Diskusikan dengan temanmu Anak-anak, kita harus memperhatikan penggunaan energi Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik Sekali ini, kamu akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik Sekarang, bacalah petunjuk berikut dengan bersama dan praktikan Cara membuat kipas kertas 1. Siapkan kertas berbentuk persegi Bisa berupa kertas kado, majalah pekas, atau kertas lainnya 2. Ambil lem kertas atau alat lain yang bisa untuk merekatkan kipas 3. Lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm 4. Balikan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat 5. Lipat lagi lipatan kertas menjadi dua bagian yang sama besar 6. Lem di sisi kertas atau tempelkan dengan alat lain sehingga bisa merekat 7. Kipas siap dipakai Bandingkan kipasmu dengan kipas temanmu Apakah ada yang berbeda? Seperti yang sudah kamu ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya Nah, sekarang tuliskan energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi Yang pertama yaitu kegiatan menjemur ikan Apa energi yang digunakan? Perubahan energi apa yang terjadi? Yang kedua, menyeteka Apa energi yang digunakan? Perubahan energi apa yang terjadi? Yang ketiga, bermain layang-layang Apa energi yang digunakan? Dan perubahan energi apa yang terjadi? Yang keempat, membakar ikan Apa energi yang digunakan? Perubahan energi apa yang terjadi? Lakukan hingga beberapa kegiatan Anak-anak, kamu telah mengetahui hal berkaitan dengan energi, sumber energi serta perubahannya Sekarang, lakukan percobaan tentang perubahan energi Bacalah penunjuk berikut dengan seksama Diskusikan langkah-langkahnya dengan temanmu Percobaan perubahan energi Langkah kegiatan Ambil selembar kertas Guntinglah mengikuti garis hingga menyerupai spiral Lubangi atau ikat salah satu ujung kertas Ikatkan ujung yang lain pada pensil Nyalakan lilin Letakkan kertas spiral di atas api Jaga jarak supaya tidak terbakar Apa yang terjadi jika kertas spiral ditempatkan di atas api linin? Ubah jarak kertas spiral menjadi jauh atau mendekat ke api Apa yang terjadi? Tulislah dalam buku Tulislah hasil percobaanmu dalam laporan kegiatan percobaan Saat sedang belajar bersama di rumah Lani Beni terlihat tidak sehat Seringkali ia patuk Lani kemudian dipanggil ibu Mereka berdua berbicara di dapur Tidak lama kemudian Lani datang membawa sangkir air Ia menyodorkan minumannya kepada Beni Dan meminta meminumnya Setelah itu Beni terlihat lega Teman-temannya bertanya kepada Lani Tentang minuman tersebut Lani menerangkan bahwa Ia baru saja memberi Beni air jahe Ibu Lani membuat minuman dari jahe Yang dicampur dengan sedikit gula Di belakang rumah Lani Banyak tanaman jahe Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk Jahe pun membuat tubuh hangat Taukah kamu Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh? Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja Temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan sengkik Merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman resbo dalam kehidupan sehari-hari Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur Obat tradisional Bahkan sebagai pewarna alami Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional Kunyit banyak dicari masyarakat Baik di Indonesia maupun dari luar negeri Semakin hari semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuhnya Awalnya minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa Namun saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis yaitu dalam bentuk kemasan Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat Wah hebat bukan? Ternyata sumber daya alam Indonesia yang berlimpah sangat banyak manfaatnya bagi tubuh Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya Bersama temanmu, temukanlah sumber daya alam Indonesia lainnya yang banyak dijumpai di pasar Sumber daya alam yang kalian diskusikan adalah sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat Bukan saja bermanfaat di dapur sebagai bumbu masak, namun juga bermanfaat untuk kebutuhan lainnya Ketikan contoh berikut Sumber daya alam kunyit Pemanfaatan, bumbu, nasi kuning, dan jamu Tempat dipasarkan, di pasar, atau supermarket Kalian bisa mencari sumber daya alam lainnya lalu tuliskan pada kolom Sumber daya alam yang berlimpah dimaksudkan agar manusia bisa memanfaatkannya untuk kehidupannya Sebagai rasa syukur, kita perlu menjaga keberadaannya dengan terus menanamnya lagi Demikian pembelajaran hari ini anak-anak Marilah kita tutup dengan doa Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa jaga kesehatan badan Jaga kebersihan lingkungan Sehingga kita terhindar dari penyakit Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb